Halo semuanya, selamat menikmati gue, James Ajaib di Valheim lagi. Sekarang sudah hari 163. Yup, gue ada main di off-camera, gue menjelajahin Mislaine lagi ya. Jadi, kemarin kan kita baru ketemu di sisi ini doang kan. Gue coba jalan ke kanan, dan di kanan ternyata masih ada lagi guys Mislaine-nya ya. Masih ada lagi, dan gue ketemu gua-gua, gue ketemu rumah-rumah Goblin, rumah-rumah kosong, gua-gua. Dan pas gue balik, gue ketemu Bayem Black Forest. Makanya gak ada ya, gue cuma lewatin doang gitu guys. Terus, karena gue udah jelajahin Mislaine disini, gue mikir ya gimana kalau kita pergi ke lokasi boss. Jadi, gue udah pake kapal ya guys ya. Gue udah pake kapal ke bawah, muter, terus langsung naik lurus. Dan, sampai disini gue ketemu Black Marble, terus gue jalan-jalan lagi, dan gue ketemu guys The Queen. Gue udah bikin teleporter menuju ke sana, cuman gue belum berani guys buat ngelawan boss-nya ya. Dan, selain itu, gue juga udah bikin beberapa peralatan lagi. Gue udah bikin, ini Palu Sakti ya, namanya Demolizer. Terus, gue juga udah bikin baju magic. Ini kita pake baju magic guys. Ini masih belum terang sih. Kalau coba di sebelah sini terang nih. Nah, gue udah bikin baju magic ya. Bajunya warna merah kayak gitu. Kalau cap-nya gue ilangin. Boom, nah bajunya kayak gitu guys. Tuh, kelihatan kan warna merah gitu. Kalau kita pake tongkat. Nah, kelihatan banget gak kayak magician. Cuman cap-nya ini cap magician sih. Jadi, sesuai sih guys. Terus, gue juga udah bikin tongkat es. Gue taruh mana ya? Gue taruh sini nih. Gue udah bikin tongkat es. Cuman, gue kurang suka guys. Dibandingin sama tongkat api, tongkat es jauh lebih kayak gimana gitu ya. Jadi, gue tetep pake tongkat api gitu. Nah, gue belum berani guys. Buat lawan boss terakhirnya ya. Gue belum berani. Kenapa? Karena kita belum punya makanan yang terbaik guys. So, kalau kita mau lawan boss. Otomatis kita harus punya makanan yang paling GG. Gue juga belum tahu mau lawan bossnya. Ini mau pake tipe physical. Ya, tipe pake pedang. Atau kita pake demolisher. Atau kita pake crossbow gitu. Atau kita mau pure tipe magic gitu ya kan. Atau setengah-setengah. Coba, kalian kalau mau kasih saran. Enaknya gimana guys? Kita lawan bossnya ini jadi tipe apa guys ya? Tipe magic full kah? Full magic. Jadi, kita main serangan api, serangan es. Mungkin kalau tipe magic, gue bakal bikin semua tongkat magicnya. Gue baru bikin dua guys. Gue baru bikin yang api sama yang es. Mungkin kalau kita memang mau bener-bener lawan boss pake tipe magic. Gue bakal bikin tipe protection sama si Dead Racer ini. Karena kata kalian Dead Racer ini bisa munculin dua tengkorak. Dan tengkoraknya kalau buat tipe magic, kita kan bisa pake buat distraksi ya kan. Jadi, biar bossnya ngelawan tengkoraknya. Kita dari belakang gitu. Namanya magician. Masa magician di depan ya kan? Nah, terus protection ya buat protection. Jadi, kita punya protection juga gitu. Itu kalau tipe magic. Kalau tipe senjata ya, biasa lah ya main barbar gitu ya kan. Cuman kita perlu makanan guys. Nah, kita perlu makanan. Kalau makanan, apa namanya, makanan yang buat tipe magic. Kita udah bisa bikin guys. Jadi, kita bisa bikin Yigdrasil Porrits. Ini 80 mana. Terus, kita bisa bikin Seeker Aspik. Ini 85 mana. Dan yang terakhir, kita bisa bikin ini kalau mau guys. Bukan, bukan ini. Kita kalau mau bikin ini. Mana yang kemarin? Ini dia. Stuff. Shroom ya. Kita bisa bikin stuff shroom kalau mau guys ya. Kita, gue udah bikin. Ini kan gue udah punya ini. Yigdrasil Porrits. Terus, gue udah bikin stuff shroom. Dan yang terakhir, gue udah bikin. Gue cuma bikin itu doang ya. Ya, kayaknya gue cuma bikin itu doang deh. Yup. Gue cuma bikin dua doang. Oh, enggak enggak eh. Iya, gue cuma bikin dua doang guys. Gue gak bikin sampai semua makanan. Makanan itu. Kayaknya yang satu itu gue punya barang yang gue gak punya deh guys. Kalau ini kan gampang ya. Sep, Barley sama Royal Jelly. Yang ini guys. Yang ini tuh gue, Mesh Cap-nya itu gue pake buat stuff ini. Jadi, gue gak bikin yang Seeker Aspik gitu guys. Oke. Itu kalau kita mau tipe magic guys. Kalau kita mau tipe pukul-pukul. Kita harus banget punya ternak ayam. Oke. Kita harus banget punya ternak ayam. Maka dari itu. Dari goa-goa yang udah gue temuin ini. Gue sudah berhasil ngumpulin duit. Ntar, kita bawa ini dulu. Gue sudah berhasil ngumpulin duit. Sebanyak 3.000 lebih guys. Yup. Sepertinya yang ngeliat keberatan. Oke. Kita bakal coba jalan ya. Menuju ke Haldor guys. Kita bakal beli-beli lah ya. Kita bakal beli-beli. Sama gue udah bikin ini juga guys. Gue udah bikin Major Healing. Sama Lingering Stamina. Ini stamina yang baru. Sama healingan yang baru. Gue udah bikin. Gue bikin lagi. Gue bikin 2. Itu lagi gue taro. Gue kayaknya udah selesai deh. Belum gue ambil doang guys. Oke. Haldor. Ini dia. Ah iya. Nggak nyampe dong. Ah. Ah. Mana tuh duit gue yang gue buang. Halo. Ini dia. Masa nggak nyampe? Kocak gaming. Kita bakal beli 2 telur ayam. Kita bakal netasin. Sampai bener-bener jadi ayam. Terus kita bakal ternakin guys. Gue udah cari tau kayak gimana enaknya bangunannya. Tempatnya. Jadi kita bakal bikin guys. Dan kita bakal jaga jangan sampai digigit nyamuk ya guys ya. Jangan sampai digigit nyamuk lagi. Halo Haldor. Saya sudah ready. Untuk membeli. Ayam. Nih duit kita 3.600 guys. Jadi kita bisa beli 2. Mantep. Sip. Cakep-cakep-cakep. Let's go home. Tet-tenet, tenet, tenet, tenet. Tet-tenet, tenet. Ngeh. Terus selain ayam. Buat supaya gue bisa nyelesain rumah ini guys. Kita perlu banyak banget kayu. Dan kita perlu banyak banget batu. Oke. Ada yang minta bang selesain rumahnya. Lanjutin lagi. Problemnya kita butuh banyak banget kayu dan banyak banget batu. Jadi kita perlu memanfaatkan spawner-spawner yang ada kan. Kan ada kan yang di Black Forest. Spawnernya Grey Dwarf. Itu kan kalau kita bunuh kita bakal dapet kayak gini kan. Kita bakal dapet Grey Dwarf Eye. Kita bakal dapet kayu. Kita bakal dapet batu. Nah, kita harus bikin ini guys. Kita harus bikin kayak spawner untuk memanfaatkan mereka guys. Jadi mereka langsung mati. Jadi spawn mati, spawn mati, spawn mati. Dan kita langsung dapet kayu gitu. Jadi gue tinggal AFK doang. Mungkin gue tidur. Komputer gue, gue biarin nyala AFK. Besok-besok bangun tinggal looting gitu guys. Oke. Jadi ini sebelum kita bikin itu. Kita bakal bikinin dulu guys. Kita bakal bikin perkayuan ya. Kita bakal bikin kandang. Kandang ayam guys. Ya. Mungkin kandang ayamnya. Untuk sementara. Ini untuk sementara dulu. Karena ayamnya masih kecil kan. Belum banyak. Kalau udah banyak. Mungkin nanti kita bikin yang GGWP guys. Oke. Ini kita makan apa enaknya ya? Oh, gue makan roti aja guys. Biar ada stamina ya kan. Gue butuh ini. Ntar, ambil roti dulu guys. Nah, ini gue punya sisa roti. Nih. Alright. Makan roti aja. Cakep. Staminanya kan banyak tuh. 120 lumayan. Oke. Jadi. Gue udah cari tau guys di Google. Gimana cara bikin kandang buat ayam ini. So, dia bikinnya itu. Kayak... Ini gue gak perlu walk base aja ya kan? Oke sip. Jadi dia bikinnya itu kayak... Biasa aja guys sebenarnya ya. Dia bikinnya biasa aja. Dia bikinnya itu kayak gini guys. Kita perlu kasih fondasi gak ya? Mungkin gak perlu lah ya guys ya. Jadi dia bikinnya... Gini. Terus... Gini. Gini. Dia bikinnya kotak doang. Terus ada atepnya gitu guys. Oke. Sesimpel itu doang. Bener-bener simple banget. Terus ada atepnya. Atepnya atep. Atepnya yang tinggi ya. Atepnya yang tinggi. Yang gini. Nah. Boom. And. 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 Bab. Nah. Atepnya kayak gini guys. Nah. Terus. Di pinggirnya. Di luar tempat ini. Dikasih. Dikasih. Api guys. Kayak dikasih api. Apa kita bikin di dalam rumah aja ya guys ya? Kemarin di dalam rumah aja. Rumah kita gak kita tutup sih. Kita bikin dalam rumah aja deh guys. Tapi kali ini rumahnya kita tutup. Jadi. Nyamuk gak bisa datang ya guys ya. Nyamuk gak bisa datang. Kalau taruh di luar. Takutnya ada nyamuk cuy. Ini kita tutup. Supaya nyamuk gak bisa masuk cuy. Ini depan nih. Set dah. Tutup. 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 Oke. Kita bikin di tempat kemarin aja guys. Kita bikin tempat kemarin. Kita taruh. Mungkin deket api aja kali ya guys ya. Oh iya. Tempat kemarin ini nih. Ya kita bikin deket api aja. Oke. Ini kita hancurin dulu. Yap. Oke. Nice. Dihancurin semua. Ini juga. Oke. Ini ada api. So kita bakal bikin. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Terus. Tujuh. Lapan. Perlu dikasih atep gak ya? Mungkin gak perlu dikasih atep guys. Karena ini udah ada atep. Jadi tinggal kita lempar aja guys. Telurnya. Eh. Dipisah. Dipisah guys. Gak bisa satu-satu coy. Eh gak bisa digabung. Harus dipisah. Boom. Bap. Alright. So. Tunggu bentar. Jadi pas dilempar dia gak langsung. Langsung anget guys. Nah. Ini anget. Dan ini anget. Oke. Sekarang kita tinggal tunggu aja. Katanya satu hari apa dua hari. Eh. Dia bakal netas guys. Nah. Nice. Nice. Oke. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Yang mau gue lakuin adalah. Jadi guys. Buat bikin. Eh. Auto farming. Gue juga ada cari tau gimana cara buat bikin auto farming. Caranya kita butuh. Eh. Ikan puffer fish. Kalian tau kan ikan puffer fish. Kalian kalo nonton spongebob. Miss puff. Ikan yang kalo kita deketin. Dia bakal menggelembung. Terus ada duri-durinya. Nah. Kita butuh ikan itu. Nah buat dapet ikan itu. Kita perlu mancing guys. Kita perlu mancing. Alat pancing gue mana ya. Kita perlu mancing. Tapi kita perlu. Umpan khusus guys. Nah. Umpannya itu. Kita butuh ini guys. Kita butuh. Loks. Loks. Ini. Loks trophy. Sama pancingannya. Pancingannya gue udah pernah beli. Cuma gue belum pernah mancing sama sekali guys. So. Nah. Ini dia. Alat pancing. Ini pemancing. Jadi kita perlu bikin. Namanya itu. Misty. Misty fishing bait. Jadi butuh 20 fishing bait. Sama loks trophy. Jadi langsung aja kita bikin. Boom. Bab. Badabum. Bab. Nah. Yang gue gak tau. Kita harus mancing di. Miss land. Atau kita bisa mancing di deket rumah kita guys. Itu yang gue gak tau. Jadi kita harus tes ya. Kita punya 100 umpan. Jadi. Banyak. Oh ini udah. Oh udah bisa guys. Nice. Oke. Gue punya healingan sama stamina udah ready ya. Nih. Gue punya healingan sama stamina udah ready guys. Stamina kita 12. Terus. Healingan GG kita juga 12. Poison resistance juga udah masih banyak ya. Jadi katanya. Boss yang nanti ini. Yang di. The Queen ini. Perlu poison resistance guys. Karena dia ada racun-racunnya. Oke. Jadi. Dimana enaknya kita mancingnya nih guys. Kita bakal memancing. 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 Paper piece. Coba di. Di sini deh. Kita coba di sini ya. Kalau gak bisa berarti kita bakal mancing di miss land guys. Kalau gak bisa ya. Ini lompat dari sini bisa gak. Gak bisa. Gue belum bikin jalan nih. Jalan buat keluar. Nanti kalau kita udah selesai lawan boss. Kita bener-bener bakal fokus. Fokusnya fokus. Ini guys. Fokus. Apa sebutannya? Fokus building-building ya kan. Karena udah selesai kan. Berantem-berantemnya. Oke. Ini pertama kali. Gue mancing. Let's go. Boom. Waduh. Pertama kali gue mancing di game ini ya guys ya. Oh. Kita bisa sampai jalan. Oke. Oke. Gue gak tau guys. Uh. It's not taking the bed. It's not talking the bed. Oke. Ini kalau gue klik kanan. Dia jadi narik ya. Wah. Kalau gue klik-kliri jadi begitu lagi. Oke. Feeling gue. Coba di atas sini guys. Hop. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Kita udah pake. Berapa bed tuh? Satu bed lah ya. Yap. Oke. Kita liat. Kalau misalnya gak dapet. Berarti kita harus mancing di misland guys. Kita harus mancing di misland. Oh iya ngomong-ngomong. Anak ayam itu gak perlu makan guys. Jadi mereka bakal gede otomatis. Sampai. Jadi dari anakan nanti dia bakal gede otomatis. Nanti kalau gede. Baru bisa kita kasih makan. Oke. It's not taking the bed. Oke. Berarti kayaknya. Gak bisa ya guys ya. Kayaknya gak bisa guys. Kita harus mancing di misland. Feeling gue. Oke. 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 Let's go. Let's go. Kita bakal ke misland. Kita bakal mancing di misland guys. Mau gimana lagi. Demi puffer fish. Kita butuh banyak guys puffer fishnya. Jadi nanti ketika kita mau bikin auto spawner itu. Jadi ketika mereka muncul. Mereka langsung kena puffer fish. Mereka kena puffer fish. Terus mati gitu. Jadi kita tinggal AFK aja gitu guys. Kita gak perlu bunuh manual. Langsung automatic. Automatically mati gitu guys. Jadi mantap. Oke. Gimana kalau kita mancing di deket The Queen. Sekarang gue tunjukin tempat The Queen ke kalian ya guys. Jadi ini di tempat The Queen. So tempatnya itu kayak dungeon gitu. Itu dia. Itu tempatnya. Di dalam sini ada pintu. Pintunya itu bisa dibuka dengan item yang kemarin kita dapet guys. Di dalamnya juga ada musuh. Ada seeker. Oke. Bisa gak kita mancing di sini guys? Atau harus di laut? Ini kan air ya? Coba ya bisa gak mancing di sini? Ih ha. Let's see. Apakah kita bisa mancing di sini apa harus di laut? Bait. Masih aman. Oke. Kita lihat. Mancingnya susah gak ya? Ini pertama kali gue mancing di Valheim loh guys. Dulu gue gak pernah mancing coy. Gak. Umpan gue gak dimakan-makan nih. Ayo bang. Umpannya dimakan bang. Umpannya dimakan bang. Kayaknya harus di laut deh guys. Oke. Feeling gue harus di laut deh. Skill mancing nambah satu. Oke. Kayaknya harus di laut. Jadinya kita ini aja ya guys ya. Ini ambil dulu. Karena ini sementara. Kita ke mislein satunya lagi aja guys. Gue bingung pusat pantas kabut banget ya kan. Ternyata gue belum pake ini guys. Belum pake whips light. Gue heran kok kabutnya minta ampunin di tempat. Eh. 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 Mati lu. Kata kalian kalo kita digigit kutu. Kita tinggal roll ke depan aja ya. Nanti kutunya jatoh katanya gitu. Nanti kita coba-coba ya. Kita coba tes. Oke coba kita disitu. Disini enak nih kayaknya nih. Buat mancing. Sep. Nah pas banget ya kan. Batu. Yoi. Sini laut. Mantap. Spot mancing sudah kita temukan. Oke. Cuman ini inventory. Ini buang. Ini buang. Ini buang. Oke. Let's go. Kita. Wih. Oke. 24 meter. Ini langsung dapet paper fish gak ya? Kalo langsung dapet paper fish bagus tuh sih guys. Karena yang gue butuhin tuh cuman ikan paper fish. Gue gak butuh ikan yang lain guys. Dan ikan paper fish itu cuman bisa didapet. Pake umpan ini. Oke. Gue liat tuh ada kayak lingkaran-lingkaran gitu. Liat gak guys? Kayak ada lingkaran-lingkaran gitu tuh. Coba tarik ya. Tarik dikit. Ya kayaknya tadi mau dimakan deh guys. Kayak ada lingkaran-lingkaran gitu cuy. Gini nih. Kalo gak pernah mancing. Gatau caranya. Lingkaran-lingkaran ini hilang. No. Why? Oh ini ada paper fish nih. Liat nih deket banget. Oh. My God. Langsung pencet E aja bisa gak? Langsung pencet E. Itu tuh power fish tuh guys. Gue butuh banyak. At least untuk Satu spawner mungkin At least minimal-minimal gue butuh 10 kali guys ya. Ayo bang makan bang. Apa kita pancing yang deket aja tadi? Wah udah malem guys. Biasa sih pemancing malem-malem ya gak? Malem-malem kan ikan tuh lebih keluar gitu kan. Katanya. Sumpah gue gak ngerti mancing disini dah. Gak ada yang dapet kayaknya guys. Astaga. Astaga. Oke. Coba lagi ya. Oh ini nih kita kesini nih. Sini ada ikan nih. Bentar-bentar. Dia gak jauh guys. Deket doang. Bup. Oke. Kayaknya tadi power fishnya disitu tuh. Feeling gue. Tadi setau gue disitu tuh power fishnya. Coba kita lihat. Oh ini nih. Ini nih. Dateng. Dateng deh. Dateng deh guys. Liat gak? Oh ini dia dateng. Digigit. Digigit. Cuma kayak di icip-icip doang. Biarin lu. Biarin. Biarin. Ada dua guys. Ada dua. Oke cuman di kayak skrik gitu doang. Ayo diset gitu. Oh. Oh. Ini gue cuman nunggu doang loh guys. Gue gak ada pencet apa-apa. Oke. Gue masih nunggu. Gue masih nunggu. Masih nunggu. Eh. Kapan kalian makannya? Jadi tiga guys. Ada tiga power fish. Oh my God. Apa pas dia ceklek gitu gue tarik ya? Oh. Sabar. Sabar jangan ditarik dulu. Coba ya gue tarik ya. Pas ceklek gue tarik ya. Ceklek. Oh. Oh bener. Pas ceklek ditarik. Hook. Lah. Kok loss. Oh. Tadi hook. Terus loss. Hook. Loss. What? Gak. Gak tau cara mancing gini nih. Manualnya ada manual. Bab. Naik lu sini. Tinggal gue ambil. Dabut. 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 Yeah. Ini mancing. Mancing cara kayak gimana. Manual dong. Mancingnya manual dong guys. Astaga. Oke. Jujur aja gue masih belum tau gimana caranya. Yang pasti kita tau. Pas dia ceklek gitu kita tarik ya. Jadi dia ke hook. Cuman gue gak tau gimana cara. Gimana supaya biar dia tetap ke hook guys. Karena tadi pas udah ke hook. Dia lepas lagi. Ngerti gak sih? Oke. Sabar. Fokus dulu fokus. Hook. Oke hook. Oh loss. Oke loss. 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 Loss samper. Hmm. Tuh kan dia loss kan. Cuy. Cara mancing gimana? My god. Kok loss. Hook. Loss. Hook. Loss. Bro. Nah. Dabut. 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 Oke. Oke. Aduh. Loss guys. Udah dapet tadi. Dabet lagi. Dabet lagi. Loss lagi. Emang gitu kah? Emang kayak hook loss. Hook loss gitu kah? Masa gitu sih mancing? Mancing kan kalo udah ke ceklek gitu mana bisa? Gak gampang loss cuy. Upp. Dabut. Dabut. Loss lagi guys. Ayo. Fokus. 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 Hook. Nice. Ala boy. Paling gue cuman. Asli gue. Ngerti gimana caranya guys? Gimana cara mancing dia? Gimana caranya? Eeeh. Oh. Dapet. Alah. Pas udah dapet. Loss. Sabar. Kita butuh stamina guys. Mancing butuh stamina ya. Nice. 8 meter. Loss. Hup. Loss. Hari-hari. Loss. Apa loss karena kehabisan stamina ya? Gue gak ngeliatin stamina sih. Ayo bang. Ayo bang. Ayo bang. Mungkin karena kehabisan stamina ya guys ya? Coba ya. Hup. Ini ada deket nih guys. Oke. 11 meter. Ada. Disana ada 2 lagi deket. Coba. Oh iya. Stamina guys. Oh my god. Liat. Ini lagi hook. Ini gue gak narik. Stamina gue berkurang terus. Wait a minute. Gimana cara mancing kalau stamina sangat boros gini? Ya gak sih? Gue baru sadar loh guys. Gimana cara mancing? Biar stamina gak boros. Oke hook. Aduh salah pencet. Gimana caranya biar stamina nya balik lagi guys? Hmm. Gue udah ngerti. Gue udah ngerti. Berarti selama ini kita loss itu gara-gara stamina nya habis. Cuman kalau gue biarin. Apa normalnya kan kalau mancing kita harus nunggu ikannya capek kan? Baru kita tarik kan? Oke. Oke hook. Udah ke hook. Oke. Tarik. Liat stamina gue berkurang terus guys. Stamina gue kurang terus. Ke kiri gini kah? Gue tarik kesini ya. Sini loh. Sini loh. Oh no. Stamina gue guys. Stamina gue gak nama-nambah cuy. Abis deh stamina nya. Sabar sabar sabar. Tunggu stamina full. Hop. Oke dapet. 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 Gimana cara nariknya ya? Biar stamina nya gak abis ya. Tarik dikit. Tarik dikit. Tarik dikit. Liat. Setiap gue narik stamina nya langsung kurang banyak cuy. Nih. Oh my god. Gue bener-bener harus belajar cara mancing sih. Bagaimana menjadi pemancing di game ini. Lost. Astaga. Ayo lagi. Hop. Oke dapet. Manual. Tarik manual. Sini bang. Aduh. Aduh. Gak bisa guys. Tarik manual guys. Lost catch. Pokoknya kalo ditarik langsung. Langsung abis aja stamina. Dapet. Dapet. Hmm. Tarik dikit. Stop. Masa gitu. Mancingnya aneh banget guys. Asli gak bohong gue. Lost catch. Mancingnya aneh banget. Mancingnya aneh. Berarti kalo mau mancing itu gusus. Makanan stamina yang banyak banget guys. Ikan gue disana tuh. Ikan paper fish. Oke. At least kita udah tau. Caranya sedikit lah ya. Halo bang. Kena racun gue. Bang. Boom. Sini bang. Gak mau gue pulang. Ayo. Tanggung banget nih. Kita gak bisa pencet E ya guys ya. Kalo gue bunuh bisa gak sih? Gak bisa juga guys. Tidak bisa juga. Coba. Ulang. Eh. Mau gak nih? 3 meter doang. 3 meter. Mancing 3 meter. Mau guys. Mau. Mau. Aduh. 3 meter aja masih lost loh guys. Deket banget. Karakter gue cepet banget capenya. Oke lah guys. Gue tidak berbakat menjadi pemancing ya. Gue harus cerita dulu gimana cara memancing yang baik dan benar. Jadi. Yah. Kita bakal pulang lah. Home sweet home lah. Apakah sudah menetas? Oke belum. Cuma masih warm ya guys. Berarti kita tinggal nunggu guys. Bisa tidur gak? Gak bisa tidur guys. Oke. Simpan-simpan barang dulu deh. Ini. Ini. Dan ini. Alright. Kita juga udah dapet ikan paper fish. Gue butuh jauh lebih banyak. At least minimal-minimal 10. Oh iya. Gue belum tunjukin ke kalian ya. Tongkat. Tongkat es ya. Kayak sambil nunggu ayam. Jadi. Tongkat api itu kan. Fireball ya guys. Fireball. Ini kita makan. Kita harus makan guys. Kalau mau tunjukin ya. Kan kalau tongkat api itu kan fireball. Kayak api gede di. Dijedus gitu kan. Nah kalau ini. Kalau ini guys. Ini bukan fireball. Jadi tongkat es ini lebih kayak. Lebih kayak serangan es batu gitu guys. Gak ngerti gak sih? Serangan es batu. Yang kecil-kecil gitu. Serangan es batu yang kecil-kecil. Tapi banyak. Gitu. Oke. Kita coba cari musuh. Cari musuh. Wih. Wih. Alright. Itu tuh ada musuh tuh. Fuling. Ada fulling. Kita coba hajar pake fulling ya. Ini gue udah pake armor full. Cuman makanannya satu doang. Makanan etirnya satu doang. Jadi. Ini. Itu musuhnya. Kita tembak. Liat gak? Dia nembaknya gitu guys. Oke. Jadi dia gak fireball satu gitu. Jadi dia. Bener-bener. Langsung. Gede gitu. Nah efeknya gitu tuh. Oke sih. Gue gak bilang jelek. Cuman. Rasa satisfyingnya kurang guys. Ngerti gak? Kalau fireball kan. Drill satisfying gitu kan. Jadi. Jadi misalnya ini musuh. Langsung. Fireball. Blam. Meleduk gitu. Kalau ini itu kayak. Kayak. Machine gun guys. Kayak. Ngerti gak sih? Jadi. Kurang aja. Tapi. Kelem. Ke. Bukan kelemahan sih. Kayak keunggulan dia. Disini. Es itu bisa bikin. Musuh kita jadi lelet. Itu keunggulan dia guys. Jadi menurut gue ya Oke sih Gak jelek-jelek amat gitu ya Kayak ini It stuck in tar What? Halo? Itu gak di tar Astaga Ini walkbench gue hancur yang disana Gak tau kenapa tuh Oh iya Banyak juga yang nanya Bang kemarin kan lu udah ngetame locks Locksnya mana? Locksnya masih di dalam situ guys Gue belum keluarin Karena seperti yang kalian liat Gue belum bikin tempat buat locks gue Dan gue udah ngetes Gue udah bikin lock saddle Jadi di game ini Kita bisa bikin Saddlenya locks Kita bisa naik locks Cuman gak terlalu Wow gitu guys Locks biasa aja Makanya gak terlalu gue Gak terlalu gue tunjukin Oke yang lock saddle gue mana ya Jadi locks-locks gue anin Locks sadlenya di dalam No Bunuh Oh my god Mereka udah gak gue breeding guys Jadinya sisa dikit Nah ini kalo kita naikin Nih gue bisa naik Gue bisa naik Cuman ya Gak kayak ARK guys Kalo kayak ARK kan Bener-bener Kalo kita naik Dino itu kan bener-bener Kayak Banyak Ininya lah Banyak hal yang bisa kita Do something gitu loh Kalo disini gak guys Gak banyak Cuman Cuman sekedar naik doang Jadi Biasa aja guys Oke Jadi biasa aja Makanya Makanya belum gue apa-apain Nanti kalo emang udah Ada tempatnya Baru Baru gue Taruh ke tempatnya Cuman ini karena belum ada tempatnya Jadi Enggak Eh kok rame banget Rasakan Demolistku You dead Ayo bang Makan lagi bang Beranak lagi Beranak Makan gak tuh guys Makan Makan mereka Nice Nice Oke Satu udah makan Biar mereka Beranak lagi coy Happy Yang ini happy Oke Dua-duanya happy Nice 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 Sekarang yang paling penting adalah Telur kita guys Apakah gue udah bisa tidur Belum Kayaknya kalo kita tidur Besok pagi Ini netas nih feeling gue guys Oke Udah bisa tidur guys Kita liat ya Besok pagi Apakah ayam kita Menetas guys Apakah ayam kita Menetas Ayam ini makannya Biji-bijian Jadi kita kalo punya Seed-seed Bisa kasih ke dia guys Netas Let's go Let's go Kita harus jaga guys Kita harus jaga Waktunya kita tembokin Kali ya guys ya It's time Waktunya kita tembokin guys Biar tidak Dihajar Dihajar Sama nyamuk Nyamuk Kampretos Oke Bam Bam Oke Terus Kita kasih lagi Bam Bam Oke Ini rumah mereka nih guys Sip Berarti tinggal kita tunggu aja Sampai gede Gue gak tau Tunggu berapa hari Berarti ya Gue bakal AFK guys ya Gue bakal AFK Kita tunggu sampai Mereka gede guys Kita liat Berapa hari Baru gedenya Oh Gede Oh Gede Nice Udah gede guys Dua-duanya Perlu 3 hari ya guys Gue AFK disini 3 hari Mantap Ini hari Tadi gue mati satri 164 ya Sekarang udah hari 167 guys Udah hari 167 Alright Alright Waktunya Kita kasih Biji-bijian guys Kita kasih biji turnip Mau gak Biji turnip Ini gue punya banyak nih Coba kita kasih 20 Biji turnip Ya Kita kasih 20 Biji turnip Alright Boom Coba Mau gak Pat He Dia Dia love kita guys Anjay Mau gak biji turnip Gue harus cari tau guys Makanya apa Katanya sih biji-bijian Kayak dia Tapi dia gak jalan guys Hmm Dia tidak berangkat menuju Biji turnipnya Bentar nih Bam Bam Apa Kejauhan gitu Coba Boom Eh Gini Pukul dulu kesana Baru lempar Wup Ya elah gak nyampe Gini Pukul kesana Maju dikit Maju dikit Lempar Yoi Mau gak Oh oh dateng Oh mau mau guys Oh tadi kejauhan Oh nice 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 Oke berarti kita tinggal nunggu Sampai dia bertelur Nah Kita bisa Bikin ini buat jadi 2 hal guys Pertama Kita bisa bikin Uncooked Honey Glazed Chicken Jadi kita pake Dagingnya Daging ayam Kita kasih honey Selepas itu kita kasih Jotun puff Gue gak tau ini efeknya apa Karena gue belum bikin Kita bisa bikin sih Kan kita punya satu daging Ayam Coba-coba kita bikin ya Itu satu dagingnya bukan So kita butuh Jotun puff Oke Jotun puffnya berapa Tiga tadi ya Tiga Sama honey Honey Alright Let's go Kita bikin Oke ini yang dagingnya Terus selain dagingnya Kita bisa bikin Pake telurnya guys Ini dia Omelette Omelette Mushroom Ini efeknya stamina Staminanya lebih GG guys Nah kalo yang Yang ini Yang daging ini Gatau guys Coba kita masak Alright Alright Bentukannya kok keren banget Bentukan dagingnya ya Kayak Mantep banget gitu guys Liat ya Dia kuku ruyuk Kuku ruyuk guys Udah ini belum? Udah bertelur belum? Gue gak tau satu kandang bisa berapa banyak telur Kita biarin dulu guys Kita liat dulu nanti Kayak satu kandang bisa berapa telur Jadi ntar Gue bakal AFK lagi Mau tau Dia satu kandang bisa berapa telur guys Terus kan Karena ini deket api Telurnya bakal netas otomatis kan Jadi Manti makin banyak guys Makin banyak Makin banyak Makin banyak Oke Sekarang tinggal ini nih Eh bang Gue mau tau Efek dari makanan lu itu apa bang Baik tinggal mancing doang Yang harus kita pelajarin nih ya Gimana cara mancing yang baik dan benar Oke udah berhasil Oh Darah guys Darah 80 Yang ini darah 85 Tapi ini setengah jam Oh tapi ini setengah jam guys Oke oke Darah 80 Stamina 26 Tapi setengah jam Tapi lebih bagus yang ini ya guys ya Lebih bagus yang Min Ini Yang ini Yang ini Min share Lebih bagus yang ini Daging kelinci Jamur Sama carrot Jauh lebih bagus Ketimbang ayam menurut gue Berarti coba kita bikin omeletnya guys Omeletnya itu stamina Stamina 85 Wow Sekarang stamina gue makannya itu salad Cuman 80 Roti aja cuman 70 Berarti stamina lebih GG guys Berarti kita butuh telurnya Kita gak butuh daging ayamnya guys Kita butuh telurnya guys Oke berarti kita bakal Makanan yang ini Daging kelinci Buat darah Terus Anggap aja ini yang Yang omelet Buat stamina Terus mungkin Kita makan ini guys Yggdrasil Buat mana Cuman kalo kita gak pake tipe magic Mungkin gak butuh mana Mungkin kita bisa Pake darah lagi guys Atau gak pake stamina lagi ya Tergantung kebutuhan Mungkin pake Darah lagi kali ya Biar darahnya Banyak Mungkin pake ini sekalian guys Biar darahnya banyak Oke Udah netas belum telurnya Uh Uh Telur pertama guys Wow Oke kita biarin netas dulu ya Biar Biar banyak guys Mantap 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 Oke guys jadi Mungkin Sekian dulu buat video kali ini guys Kalo kalian suka video ini Jangan lupa like Comment dan share Temen temen Hari ini kita emang gak Ngelawan Apa-apa Hari ini lebih kayak Prepare lah ya Prepare Untuk Melawan boss Oke Prepare untuk lawan boss Oke jadi guys Sekian dulu video kali ini Kalo kalian mau kesesaran Enaknya kita tipe magic Atau bukan tipe magic Silahkan komen-komen di bawah Jadi Bye-bye semuanya Peace